Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhus bapak ibu guru P3K 2021 yang sudah diterbitkan SPMT nya berikut akan saya sampaikan kepastian gaji guru P3K 2021 hal mana ada informasi yang menyebutkan hanya guru P3K dengan masa kerja minimal 3 bulan yang berhak mendapatkan gaji ke-13 ini akan kita bahas bapak ibu sekalian namun sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung di channel ini saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini hal ini saya sampaikan karena ada pertanyaan yang masuk ke kita bapak ibu sekalian yang menyebutkan ini namun ada beberapa info dari kawan-kawan entah sumbernya dari mana menyatakan bahwa gaji ke-13 diberikan minimal sudah melaksanakan tugas selama 3 bulan dihitung dari tanggal SPMT semoga tidak benar sehingga harapan gaji ke-13 itu ada ya pak nah untuk menjawab ini bapak ibu sekalian kita akan lihat langsung ke dasarnya yakni PMK nomor 75 tahun 2022 di pasal 1 disebutkan di ayat kedua bapak ibu sekalian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan inilah penjelasan tentang guru P3K kemudian di pasal ketiga disebutkan aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang pernah mendapatkan gaji ke-13 adalah PNS dan calon PNS jadi calon PNS juga sudah mendapatkan kemudian P3K lalu yang berikut yang bisa kita jadikan perbandingan bapak ibu sekalian adalah di pasal 4 hal mana di pasal 4 ini bapak ibu sekalian disebutkan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ketiga huruf B harus menuhi persyaratan untuk mendapatkan gaji THR dan gaji ke-13 ini sebagai pembanding kita ambil yang mana di ayat kedua disebutkan dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok secara penuh paling singkat selama satu tahun ini seperti yang disebutkan pada ayat 1 huruf B tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila A. telah meneretangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13 atau B. telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pemindah kebawai dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jadi kalau kita bandingkan kemarin bapak ibu sekalian ya pegawai non-ASN saja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun berhak mendapatkan gaji ke-13 apalagi guru P3K sebab terhitung keluarannya SPMT itu menjadi dasar bahwa bapak ibu sudah menjadi tanggungan negara gaji dan hak-hak bapak ibu sekalian sama seperti pegawai yang lain jadi pasal keempat ini menjelaskan bahwasannya bapak ibu juga dalam konteks ini berhak mendapatkan gaji ke-13 lalu yang menjadi acuannya adalah ini penting bapak ibu sekalian ya terkait dengan SPMT bapak ibu yang berhak mendapatkan gaji ke-13 adalah bapak ibu yang sudah diterbitkan SPMT-nya hingga Juni dan dipastikan gaji Juni sudah masuk ke dalam anggaran APBD apakah itu kemudian nanti dirapel di bulan Juli ya yang jelas gajinya sudah dimasukkan dalam anggaran APBD dan itulah menjadi dasar pembayaran gaji ke-13 nanti seperti di pasal 12 ayat ke-3 ini besaran gaji ke-13 yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022 sehingga bapak ibu yang sudah keluar SPMT-nya dan gaji bulan Juni sudah dianggarkan oleh Pemdanya berhak mendapatkan gaji ke-13 dan ini juga didukung oleh adanya Juknis yang dikeluarkan oleh KMNK baru-baru ini terkait petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 hal mana juga diperkuat kembali di poin keempatnya bahwa gaji ke-13 tahun 2022 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022 jadi inilah jawabannya bapak ibu sekalian ya sehingga kuncinya sekali lagi SPM hingga Juni apabila gajinya memang sudah dianggarkan walaupun nanti dibayarkan di bulan Juli maka bapak ibu sudah berhak mendapatkan gaji ke-13 barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb